Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya dalam menginstall Dapodic versi 2021 Sebelum kita lanjutkan, alangkah banyak teman-teman yang baru masuk ke channel ini Bisa klik like, komen, dan subscribe Kemudian share ke seluruh media teman-teman Kalau memang video yang saya bagikan ini bermanfaat Bagaimana tutorialnya, kita langsung masuk ke video berikut ini Oke teman-teman, sebelum kita install Dapodic yang versi terbaru Alangkah baiknya nanti teman-teman uninstall Dapodic yang versi lama dulu Tapi sebelum teman-teman uninstall Saya sarankan, sebelum uninstall nanti teman-teman bisa sinkron terlebih dahulu Karena apa? Karena untuk jaga ini Supaya tidak ada data yang ketinggalan di database lokal di komputer kita Seperti itu, nah kebetulan punya saya sudah tidak ada perubahan Seperti itu ya, bisa kita tunjukkan disini bahwa tidak ada satu perubahan data yang perlu dikirim Jadi memang tidak perlu sinkronisasi seperti itu Nah kita kembali ke sini Kalau sudah kita pilih Dapodic seperti itu Dapodic versi 2020A Kemudian kita uninstall Apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah yes, kita tunggu sampai prosesnya selesai Ya kawan-kawan Nah kalau sudah prosesnya selesai Nanti teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer seperti itu ya Kita masuk ke C Kemudian kita masuk ke program file Kita bersihkan secara manual Perkas-perkas dari Dapodic yang masih ketinggalan Di antaranya installer-installer ini Nanti kita hapus seperti itu Oke, kalau sudah bersih Di program file juga Dapodic tidak ada Kemudian program file yang disini Sudah tidak ada Oke, mudah-mudahan sudah bersih Kemudian kalau sudah Teman-teman bisa close ini semua Kita masuk ke sini Ya Aplikasi Dapodic seperti itu Nah, disini teman-teman bisa download aplikasinya Nah, kebetulan tadi saya sudah download disini Sehingga proses downloadnya Atau proses cara mendownloadnya Itu kita skip aja ya Seperti biasa kita klik link salah satu disini Kemudian nanti otomatis muncul Nah, itu tergantung teman-teman pakai Aplikasinya pakai apa Boleh pakai free download manager Maupun pakai IDM Seperti itu Kalau sudah kita buka Folder dari Installer kita Nah, disini sudah ada installernya Nanti teman-teman Tinggal klik kanan Tapi sebelum itu Nanti teman-teman bisa matikan dulu Antivirus-antivirus yang ada di komputer teman-teman Nah, kita non-aktifkan Ada apa saja di komputer teman-teman ya Barangkali ada malware Seperti ini Kita non-aktifkan dulu Nah, kita Quit Seperti itu Nah, yes Nah, kalau sudah Baru kita Jalankan Kalau sudah Sudah di matikan semua Kemudian Rapidic versi 2021 Nanti kita klik kanan Kemudian Run as administrator Nah, sehingga muncul Interface dari Ucapan selamat datang Di instalasi Depodic Nah, kita klik lanjut saja Kemudian klik setuju Kita klik lanjut 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 Dan pasang Kita tunggu prosesnya Sampai 100% Seperti itu Nah Ini kalau teman-teman Punya rejeki yang lebih Itu teman-teman Bisa upgrade Laptopnya Sesuai spek Yang diminta oleh Pengembang Seperti itu Di antaranya Kita pakai Minim Core i3 Kemudian RAM-nya 4GB Nah Kemudian Windows-nya Windows 10 Blah-blah-blah Nah Itu akan sangat membantu Teman-teman Dalam proses Mengerjakan Dapodic Seperti itu Nah Satu lagi Nah Teman-teman Kalau biasanya Mengerjakan Dapodic Itu dalam bentuk Tim atau bisa Sharing Seperti itu ya Nanti otomatis Laptop yang menjadi Induk dari Dapodic Tentunya harus memiliki Spek yang lebih besar Dari yang diminta oleh Pengembang Seperti itu Nah Barangkali RAM-nya bisa di upgrade Kemudian harddisk-nya itu bisa Ganti pakai SSD Supaya kerja kita Semakin lancar Sehingga Tidak ada kendala Dalam proses Mengerjakan Dapodic Seperti itu Nah Kalau sudah selesai Seperti ini Ya Proses instalasinya Nanti kita bisa Checkmark Lihat readme Lihat readme Maupun membuat shortcut Ya Bolehlah shortcut Nanti ditaruh di depan Kemudian kita klik Selesai Seperti itu Sehingga Nanti muncul Interface Dari Dapodic Di Lokal kita Seperti itu Nah Kalau sudah masuk Seperti ini Nanti Pertama kali Teman-teman Diharuskan Untuk melakukan Registrasi Seperti itu Nanti ada dua pilihan Teman-teman Apakah akan Registrasi Offline Atau online Kalau offline Nanti teman-teman Harus generate Preview Seperti itu Yang susahnya Minta ampun Pada kesempatan Kali ini Kita akan Coba Untuk pakai Online Seperti itu Kode registrasinya Ini Sesuai Kode registrasi Teman-teman Semua Kemudian Username Nanti teman-teman Bisa Pilih Yang sesuai Username Teman-teman Yang biasa Dipakai Seperti itu Passwordnya Juga sama Kemudian Kita Submit Kita tunggu Sampai Proses download Dari database Di Pusatnya Sana Sampai Terdownload Sempurna Seperti itu Nah Kalau registrasi Sudah berhasil Nanti Teman-teman Akan muncul Tampilan Seperti ini Kita klik Oke aja Sehingga Aplikasinya Otomatis Akan Mereload Sendiri Sehingga Nanti Teman-teman Akan Disuruh Untuk Masuk Masuk Pakai Username Yang Teman-teman Buat Registrasi Tadi Ada Berapa Akun Disini Ada Akun Guru Akun Kepala Sekolah Sama Akun Operator Kita masuk Pake Akun Akun Operator Seperti itu Nah Kemudian Ini Jangan lupa Kita pilih 2020 2021 Yang Semester Ganjil Kemudian Kita klik Masuk Sehingga Kita Sudah Berhasil Memasang Atau Menginstall Dapodik Versi 2021 Di Laptop Kita Apa Saja Pembaruan Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Pertama Nanti Perubahan Instrumen Sanitasi Sesuai Target SDGs Seperti Itu Kemudian Penonaktifan Kurikulum 2006 Atau KTSP Sehingga Pada Tahun Ajaran 2020 2021 Ini Seluruh Siswa Atau Seluruh Sekolah Seperti Itu Harus Melaksanakan Kurikulum 2013 Seperti Itu Ada Banyak Sekali Perbaikan Kemudian Pembaruan Pembaruan Juga Ada Banyak Nah Disini Nanti Teman Teman Ada Fitur Tarik Data Pada Proses Sinkronisasi Nah Untuk Semua Perubahan Yang Terjadi Hanya Pada Data Yang Berada Di Server Ini Lebih Enak Sekali Teman Teman Oke Kalau Sudah Kita Tutup Seperti Itu Sehingga Nanti Disini Sudah Terlihat Bahwa Ada Podik Kita Sudah Sudah Masuk Ke Versi 2021 Seperti Tinggal Kita Isi Kita Import Siswa Misalkan Dari Kelas Satu Seperti Itu Seperti Itu Ya Teman Teman Saya Kira Itu Dulu Ya Tentang Bagaimana Install Ada Podik Sesuai Prosedur Ya Seperti Itu Yang Lebih Prefer Memang Kita Sarankan Untuk Registrasi Secara Online Seperti Itu Daripada Nanti Teman-teman Registrasi Secara Offline Lewat Generate Preview Seperti Itu Seperti Ini Teman-teman Ini Sangat Menyita Waktu Sekali Dan Tidak Bisa Instant Seperti Itu Jadi Teman-teman Harus Lembur Seperti Itu Kemudian Nunggu Tidak Bisa Coba Lagi Coba Lagi Coba Lagi Memang Kita Sarankan Untuk Masuk Ke Aplikasi Dapodik Dengan Cara Atau Registrasi Dengan Cara Online Seperti Itu Sehingga Prosesnya Berhasil Seperti Ini Saya Kira Itu Dulu Teman-teman Tentang Tutorial Bagaimana Cara Mengerjakan Atau Menginstall Dapodik Versi 2020 2021 Semoga Bermanfaat Dan Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Baru Masuk Channel Ini Silahkan Klik Like Comment Dan Subscribe Serta Share Keseluruh Media Teman-teman Supaya Teman-teman Yang Lain Bisa Merasakan Manfaat Dari Apa Yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Itu Dulu Saya Khoirul Huda Selamat Mengerjakan Salam Kopi Tutorial